Intro Halo apa kabar semua Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat mencumpai dan kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM VT Radio Bandung dan 95,7 FM VT Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita hari ini yaitu mengenai psikosomatik ada tapi tak ada Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-250-666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di at El Sinta TV Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini kita kehadiran dengan dokter Guntara Hari SPKJ Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethsaida Hospitals Kita sapa dulu? Dokter Guntara ya yang sudah hadir di samping saya Halo dokter Guntara apa kabar? Halo baik Kabarnya bagaimana dok? Kabarnya baik Kabarnya baik Alhamdulillah Aku juga kabarnya baik karena auranya dokter Guntara tuh wah kayaknya semangat banget gitu ya Baru ketemu tadi udah senyum gitu ya Terus artinya wah aku harus gali ilmu yang banyak nih gitu ya Karena dokter begitu semangat untuk bagi-bagi itu tadi ilmunya gitu ya doknya Seputar apa sih psikosomatik itu? Jangan-jangan kita mengalaminya atau jangan-jangan aku gitu ya Ternyata gini-gini mengalaminya gitu ya Keliatannya mungkin ceria atau apa Tapi gak taunya ternyata bisa aja kan seorang nih keliatannya di luarnya nampak Oke nampak sehat-sehat aja Gak taunya ternyata punya juga gejala-gejala psikosomatik Anda benar sekali Jadi kalau mau diceritakan psikosomatik itu adalah suatu kondisi di mana Seseorang itu mengalami dua fenomena ya Seperti kata-katanya psikosomatik Fenomena munculnya gejala fisik somatik itu badan tubuh Yang kalau dicari penyebabnya itu gak ditemukan yang cukup signifikan Atau yang cukup bermakna untuk menyebabkan gejala tersebut Terus datang dari mana dong? Datang dari psikis, psikosomatik psikis Psikis itu berarti geluhan atau penyebab psikis, kejiwaan Nah jadi psikosomatis itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena Di mana terjadi gangguan atau gejala yang sebagian besar atau bisa dibilang gejala fisik Tetapi tidak disebabkan karena masalah fisiknya tapi masalah kejiwaan Karena gak ada penyakit dia dong? No, 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 itu juga baru aku akan cerita Yang paling sering adalah lalu orang merasa karena dia tidak ada penyebab fisiknya Lalu dianggap bukan penyakit, ini udah benar Padahal sebetulnya itu sama nyatanya dengan Sama nyatanya dengan Penyakit yang memang ada keluhan fisiknya Makanya tadi kita judul kita adalah ada tapi tidak ada Atau tidak ada tapi ada Itu maknanya tuh ya, ada tapi tak ada Nah dalam keseharian yang paling sering saya sebagai seorang psikiater Sehari-hari temukan di klinik gitu ya Di tempat saya berpraktek adalah Dua atau tiga Tapi nomor satu Aduh dok, makronis Abis-abisan nih saya dok, udah bertahun-tahun Sudah segala macam obat dicoba, segala macam dokter didatengin Ya segala macam Kalau mohon maaf seribu ampun Kadang-kadang juga sampai ke alternatif apa dukun segala macam didatengin Kok gak sembuh-sembuh Atau keluhannya berulang dok Udah sembuh, udah diminum obat Sembuh, kambuh lagi Sembuh, kambuh lagi Sembuh, kambuh lagi Satu, dua Urusannya dengan dok Kok pusing ya dok Pusing itu vertigo Pusing itu tujuh keliling Ada yang enam keliling, sembilan keliling Mungkin gak tahu juga kenapa disebut tujuh ya Tapi ada tujuh keliling kan ya pusingnya Terus ada lagi orang yang dok lemas Kesemutan Terus baal Terus yang ya Kadang-kadang orang juga lalu Tidak selalu sering menghubungkannya dengan kondisi psikosomatik Itu adalah pegelinu Oke Tapi pegelinunya itu bukan pegelinu yang lalu kita biasa ke warung kuning di pinggir jalan itu ya Bukan itu tapi pegelinu yang Kita sebutnya kadang-kadang sebagai fatig Jadi kelelahan berkelanjutan yang tidak hanya bisa disembuhkan dengan istirahat saja Tapi berulang Perasaan tidak nyaman, tidak relax segala macam Yang lalu urusannya juga dengan Secara fisik rasanya gak fit, gak sehat Dok kenapa ya Tidur cukup, makan cukup, segala macam oke Dompet juga lumayan tebal gitu ya Tapi kok saya rasanya gak nyaman gitu kan Gak oke gitu Kok gak positif, gak semangat gitu kan Tadi anda bilang aku semangat ya Alhamdulillah Tapi maksudku banyak juga orang yang tidak semangat Apa sih yang terjadi sebetulnya Apalagi terus kalau sudah diperiksa ke dokter Dok diperiksa ke dokter kagak ada masalah dok Ya Menjadi tidak ada masalah bukan berarti Tidak ada masalah Menjadi tidak bermasalah karena Kebetulan yang dilakukan pemeriksaan adalah fisiknya Nah kalau fisiknya yang diperiksa ternyata tidak ada Kalau gak ada fisiknya kemana dong Jiwa dan raga Manusia kalau jiwa dan raga gabung jadi satu Kalau lepas bagi dua namanya jiwa doang Serem kali ya roh ya Atau fisik doang apa namanya Mayat ya Jadi jiwa dan raga ya Nah jiwa dan raga ini begini dia Intertwine namanya Saling berketahutan Jadi mestinya apa yang terjadi pada raga Mesti mempengaruhi jiwa Apa yang terjadi pada jiwa pasti mempengaruhi raga Nah itu yang penting ya Kalau mau bilang teori Apa kedokterannya gimana-gimana Ntar aku ambil buku deh kita nanti belajar sama-sama Tapi paling tidak pengertian ini harus selalu kita pegang Nah oleh karena itu maka Kalau ternyata ada gejala fisik tetapi tidak bisa ditemukan kelewahan fisiknya Eh penyebab fisiknya sorry Jangan berhenti disitu saja Kita harus eksplor Kita harus eksplor itu apa bahas manusia nya Kita harus Gali lagi Gali lagi Teliti gitu ya Kayak penambang digali Gejala ini Kayak peneliti dong tadi juga Gejala ini apakah lalu disebabkan oleh kondisi Non fisik dalam artian mental Mentalnya ini ya Karena mental pikiran dan perasaan itu mempengaruhi manusia Ya kita semua tahu secara utuh ya sebetulnya Oke Contoh paling gampang Abis makan tuh Sarapan Tadi lumayan aku sarapannya enak Sebenarnya porsinya gede tuh Mantap kan Abis itu kan penyang Satu kali waktu terus Kok kamu makannya enak juga itu ya Boleh gak sebut makanannya Tadi aku makan bakmi itu nasi uduk Biasanya tiap hari makan nasi uduk Aduh enak bener tuh nasi uduk Enak pengen lagi ya Tiba-tiba yang tadi rasa kenyang Bisa hilang rasa kenyangnya Betul gak Laper lagi Laper lagi Apakah lalu berarti Tadi apa namanya itu Mie ayam yang saya sudah makan Terus hilang Entah kemana gitu Atau sebetulnya sensasi rasa laparnya Tidak muncul dari Dari organnya Yaitu mungkin lambung dalam hal ini Tapi dari pikiran Perasaan tadi juga Fenomena yang kira-kira sama Cara yang kira-kira sama Bisa saja terjadi pada Hal yang negatif Misalnya Orang menjadi nyeri ulu hati Terus asam lambungnya meningkat Dan segala macem Jantung berdebar Gelisah segala macem Bukan disebabkan Karena jantungnya bermasalah Sesak nafas Bukan karena parunya yang bermasalah Atau nyeri ulu hati tadi Karena lambungnya yang bermasalah Tetapi Itu semua Dipicu oleh sesuatu Yang kita tahu namanya Hormon kortisol Itu ada Gampangnya ngebilang Hormon stress Hormon stress Yang lalu muncul Yang memicu Organ-organ tadi Untuk bereaksi Nah munculnya organ itu Karena stress tadi Nah stress itu Lalu Ya kalau dalam ilmu kedokteran Kita tahu Stress adalah sesuatu Tekanan gitu ya Baik dari luar Maupun dari dalam Tekanan dari luar Misalnya Ya pekerjaan Macet Segala macem ya Terus Apa namanya Sikap orang terhadap kita Dari dalam diri sendiri Keluar lah Kita gak bisa mengkontrol itu Ya Lalu itu menyebabkan Distress Perasaan tidak nyaman Dalam diri Ya kalau itu cukup bermakna Dan cukup berat Itu bisa menyebabkan Masalah Masalahnya Tidak hanya muncul Dalam bentuk sedih Kesel marah Terus putus asa Terus gangguan cemas Dan depresi Dan segala macem Yang heboh begitu Tapi ada heboh yang lain Yaitu Nyeri ulu hati tadi Apa segala Dan saya pernah baca Ada banyak penelitian Yang menyatakan bahwa Apabila gejala-gejala Penyebab-penyebab itu Tidak bisa diekspresikan Dengan Dalam tanda kutip Cukup Dengan adekuat Pada kondisi Eh Dalam bentuk gejala mental Penyebab yang tidak bisa Sedih tidak bisa nangis Dengan full Misalnya Emosinya Emosi meledak-ledak Gak bisa marah Dengan nyaman Memendam Memendam Segala macem Itu lalu muncul Dalam bentuk ekspresi Yang lebih Dalam tanda kutip Primitif Primordial Apa itu Gejala fisik Itu sebabnya Kenapa Kalau orang yang lagi Kesel Lagi marah Karena sesuatu Hal yang dia Masalah yang tidak bisa Dia pecahkan Sakit Kepalanya Aduh Seperti mau mendak Seperti mau mendak Sakit kepalanya Dok nyut-nyutan Sakit balas Oh kalau ngeliat ini aja Udah nyut-nyutan Berarti sebermasalah Misalnya gitu ya Atau Misalnya ada cerita juga Orang yang tidak bisa Menerima Kenyataan Pada dirinya sendiri Yang terjadi pada dirinya sendiri Biasanya itu Muncul keluhan Apa Saluran pencernaan Gangguan di saluran pencernaan Enak Mual Muntah Cowoknya Atau kadang-kadang orang bisa Mungkin diare terus-menerus Itu bisa terjadi Masalahnya cuma satu Kalau memang gejala itu lalu Disebabkan oleh Penyebab yang ada real Salah makan segala macam Nasi uduknya Karena apa Tangan orang kotor Alergi atau apa Yes oke Tapi kalau tidak Berarti kita harus pikir Oh itu kemungkinan urusannya Dengan kejiwaan tadi Walaupun tidak bisa dipungkiri juga Saya sebagai dokter Makanya ini Sikiater itu harus seorang dokter Adalah Tetap melihat itu Dalam dua Dua dimensi tadi Dua aspek tadi Bukan dua dimensi Dua aspek Yaitu Fisiknya ada gak Ini kan gejala-gejala fisik Kita lihat dulu dong Fisiknya apa Ada gak Penyebab-penyebabnya Secara objektif Diperiksa dulu Segala macam Kalau tidak ada Kita juga harus secara objektif Lihat bahwa Oh ya ini kemungkinan Gangguan yang disebabkan Karena penyebab mentalnya ada Panjang ya Cerita psikosomatik ya Kira-kira seperti itu Jadi ada faktor eksternal juga Tadi yang mempengaruhi juga Atau faktor internal tadi Yang misalnya Dia memang bakat Gitu ya dok ya Anda lalu cerita Kalau bakat Anda lalu cerita Soal kepribadian Sebetulnya Anda lalu cerita Soal kebiasaan Habit kita ternyata ya Misalnya seperti ini Memang ada orang-orang Yang kepribadiannya itu Menyebabkan dia menjadi Gampang Atau sensitif Atau rentan Terhadap sesuatu Yang tidak Tidak nyaman Misalnya ada orang yang Kita tahu semua dong Perfeksionis gitu ya Istilah umumnya gitu ya Yang semua maunya sempurna Yang maunya beres gitu ya Dia menjadi gelisah atau gak nyaman Kalau gara-gara Eh duduknya kurang rapi Rapihin bu anak Kalau gak gitu Rasanya cemas muncul ya Gak enak ya Kalau misalnya dia dijanji sama orang Ini jam 9 lewat 30 Ini udah 31 menit nih Gimana sih Satu jam Eh satu menit kok Belum datang Beda dengan orang yang Ah nyantai aja Biasa No problem Itu biasa Harus satu menit kan Jakarta juga Ada yang seperti itu Itu contoh Ringkas dan Dan apa ya Simple tentang Ada Ciri-ciri Atau sifat tertentu Yang menyebabkan orang Menjadi lebih rentan Terhadap hal ini Berarti kalau usia Atau tingkat kedewasan Seseorang Bagaimana dong Ini ngebut nih ngomongnya Itu ciri Lalu kemudian Ada juga urusnya Dengan usia Usia saya kira sih Mungkin lebih ke arah Ya usia juga bisa ya Yang lebih kecil Apa yang lebih dewasa Tapi mungkin Lebih ke arah pendidikan Misalnya Lebih ke Artinya ada banyak orang Yang kalau pendidikannya Mungkin apa namanya Di lingkungan yang Menyebabkan dia Tidak terlalu banyak Dapat informasi Dan segala macam Ada banyak ketakutan-ketakutan Yang tidak bisa dia Mengerti Contoh Aku Apa namanya Sering sesek Sesek nafas Dan dadanya agaknya Sakit nih Sakit jantung Beneran sakit jantung apa ya Padahal kan gejalanya nih Tapi kalau misalnya Ada orang itu tahu Bahwa gejalanya itu Bukan seperti Orang kena serangan jantung Yang beneran Dia tidak akan sekhawatir Kepada Seperti orang yang Menganggap bahwa Gejalanya di dada Dan itu sebagai Sakit jantung Yang merasa begitu Tidur semalam Tapi kalau yang merasa tahu Oh enggak Itu sih biasa aja Bukan sakit jantung Bukan kayak begitu Itu sebabnya kadang-kadang Banyak juga sih Bukan kadang-kadang Kalau ada pasien yang tanya Dok ini sakit jantung ya Gejala jantung ya Enggak Terus sakit jantung yang Enggak Enggak mau kasih tau Dok ayolah dok Enggak-enggak Aku enggak mau kasih tau Karena Kalau dikasih tau Yang ada adalah Dia mencontoh Oh iya dok Sekarang nyerinya Menjalar Oh iya dok Nanti aku buka rahasia lagi Sakit jantung itu Misalnya Gejalanya ada A, B, C, D Wah dok A beneran ada dok B Saya baru sadar dok Dokter bilang Saya baru kepikir Iya B bener ada C Iya dok Kemarin itu C beneran ada nih dok Wah kalau dokter gak ngomong Wah terima kasih banyak Padahal aku bilang Aduh ma Ini namanya Guruku suka bilang Anda jangan menaruh gejala di mulut pasien Jadi Jadi kepikiran dong Iya Karena sebetulnya pasien-pasien begitu Mungkin saja menjadi seperti itu Karena ada kecemasan Yang berlebihan Oke Nah kalau udah Memang Kalau udah gangguan yang psikosomatik ini Biasanya umumnya kita terjadi pada orang yang gangguan cemas Iya Cemas Dimana dia Mengalami suatu kondisi yang disebut cemas Rini apa beda cemas dengan takut? Nah mungkin ditahan dulu sebentar ya dok Ya karena mau masuk jeda dulu ya Nanti dilanjutkan kembali Antara apa sih bedanya cemas dengan takut Cemas dengan takut itu ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi